Intro Selamat petang salam sejahtera Baru sebentar tadi saya post tentang Satu konten berkaitan dengan cabaran Anwar Ibrahim terhadap Muhyiddin Yassin Ada satu komen daripada netizen yang saya tertarik Netizen itu kata Dengan keputusan yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim itu Ada dua komen daripada netizen yang menarik perhatian saya Yang pertama kata mereka 73 ahli parlimen Perekatan Nasional mungkin akan tak hadir hari pertama Sidang Dewan Parlimen pada hujung bulan ini Mereka kata netizen itu tulis karena mereka sudah mulai kecut Kecut dan takut Takut apa? Takut kedapatan hanya cipta-cipta cerita yang kononnya Mereka mempunyai bilangan nombor yang sudah cukup Mereka menyasarkan, netizen itu menyasarkan Terutamanya Faiz Naaman yang selama ini menulis teka-teki 126 Yang mana mereka tulis Netizen mula menulis dengan mengejek Faiz Naaman mengatakan bahawa 73 campur mahadir jadi 126 Kata netizen Ahli parlimen Perikatan Nasional mungkin akan takut hadir pada Persidangan Dewan Parlimen hujung bulan ini Kerana Anwar Ibrahim telah pun memberikan kata dua Keputusan yang diumumkan sebentar tadi Benar-benar mengejutkan Muhyiddin dan juga geng-geng yang mahu menumbangkan kerajaan ini Mungkin mereka sangka Anwar Ibrahim takut kepada mereka Mungkin mereka sangka Anwar Ibrahim ini takut sangat nak jatuh daripada jawatan Perdana Menteri Tapi Anwar Ibrahim bukan seperti itu Mereka kata Anwar Ibrahim tak akan takut Dia sanggup biarlah jatuh yang penting Benar di atas benar ya di atas tidak di atas tidak Itu yang pertama Yang kedua netizen kata Kalau selepas persidangan parlimen Pada hari pertama hujung bulan ini Didapati bahwa apa yang mereka cakap-cakap itu Tidak berani mereka kemukakan dalam Dewan Parlimen Melalui undian percaya ataupun suara tidak percaya Kalau mereka tak berani bawa usul itu ke Dewan Parlimen Netizen kata Para pengikut di dalam konten channel saya Mereka kata bubar sajalah Perikatan Nasional itu Mereka mengharapkan sangat Supaya Hamzah Zainuddin Menjadi lebih pemberani Pemberani apa? Hadir Muhyiddin hadir Begitu juga dengan Hadi Awang Jangan pula pura-pura tak ingat Bahwa hujung bulan ini adalah Persidangan Parlimen untuk bagi penggal kali ini Dan jangan pula tak pura-pura tak hadir Waktu itu pula Netizen menuntut supaya Hamzah Zainuddin jadi pemberani kali ini Untuk membawa usul tidak percaya terhadap Anwar Ibrahim Jangan pula nanti buka Parlimen Kecut dan tak hadir Itu yang paling mengecewakan kita Cakap-cakap di luar berani Itu sebabnya ramai penganalisis politik Pengkritik politik Malaysia Mengatakan bahwa Kebanyakan ahli pembangkang ini Mereka kata pengecut Hanya berani bercakap di sidang media Hanya berani bercakap di media sosial Tapi di Parlimen tak pula bercakap Yang paling mengecewakan Tak hadir pula sidang Dewan Parlimen Tahlah Apa jadi dengan mereka Sebentar tadi Anwar kata Dia cabar Bawa ke Dewan Rakyat Nombor yang Anda miliki Kata Anwar Ibrahim Jadi ikuti terus ulasan selepas ini Walau bagaimanapun Dua perkara ini yang menarik perhatian saya Yang mungkin Anda boleh share kepada semua orang Dengan keputusan Anwar Ibrahim Yang baru diumumkan Dua tiga minit yang lepas ini Adakah Apa yang dikatakan oleh netizen itu benar Yaitu 73 ahli Parlimen Perikatan Nasional Akan takut hadir Karena tak berani lagi pula Nak usulkan undi percaya Kedua Netizen kata Kalau betul tak berani Kata mereka Sebagai pembangkang yang kononnya Mempunyai majoriti dan kononnya Mempunyai wibawa itu Apa kata-kata mereka Kalau tak berani bawa usul itu Dan tak berani pula Mahu menentang Anwar Ibrahim di Parlimen Mereka kata Pecat sajalah Hamzah Zainuddin itu Pecat sajalah Muhyiddin Yassin itu Kata mereka Kalau tak berani nak membawa usul itu Kata mereka Buat apa Buat apa jadi ahli Parlimen Ketua pembangkang Ketua wib pembangkang Kalau Itu pun tak berani Kata mereka Netizen kata Lebih baik sajalah Hamzah Zainuddin itu Dipecat Karena tak berani Membawa usul Tidak percaya itu Kalau betul Dia tak berani Bawa usul Tidak percaya Atau usul percaya itu Di Dewan Parlimen Tapi kalau dia berani Syukurlah Tapi kita akan lihat Benarkah Betulkah Mereka itu Punya bilangan Nombor yang cukup Karena Kalau anda kata Anwar Ibrahim lah Yang patut Membawa usul itu Di Dewan Rakyat Saya nak tanya kepada anda Berapa kali lagi kah Anwar Ibrahim perlu Membawa usul itu Di Dewan Rakyat Karena dalam persidangan Yang pertama Dewan Rakyat Baru-baru ini Siapa yang bawa usul itu Anwar Ibrahim sendiri Yang bawa usul itu Takkanlah Anwar Ibrahim Nak buat dua kali Tak adil lah kan Kalau benar anda Nak jatuhkan Anwar Ibrahim Pergi buat usul itu Kita pun nak melihat Juga lah Sebenarnya kan Hamzah Zainuddin Bawa usul itu Di Dewan Rakyat Atau Muhyiddin Yassin Sajalah Yang bawa usul itu Di Dewan Rakyat Ataupun Faiz Naaman Sajalah yang membawa usul itu Ke Dewan Rakyat Ataupun Wansayimful Wancan Siapa-siapalah Antara mereka itu Boleh bawa usul itu Tapi Jangan pula Takut-takut nanti Kedapatan Bahawa Hanya Berani-berani Cakap saja Di media sosial 73 Campur dengan Mahadir Dapatlah 126 Tapi di Dewan Rakyat Satupun tak muncul-muncul Jadi kalau Anwar Ibrahim Dah berani Dah jadi Anak jantan Apakah tak Kita lihat pula Adakah daripada Kalangan Perikatan Nasional ini Yang benar-benar Berjadi Anak jantan pula Untuk Membuat usul itu Ke Dewan Rakyat Kalau Hamzah Zainuddin Tak berani Lebih baik Pecat saja dia Sebab dia tidak dapat Jalankan tugas beliau Dengan sewajarnya Kalau Muhyiddin Yassin pun Tak berani juga Membuat usul tersebut Lebih baik Pecat jugalah Muhyiddin Yassin Sebagai pengurusi Perikatan Nasional Itu Tukar sajalah Dengan orang lain Yang lebih Berani Tapi kalau Tiga-tiga ini Tak hadir langsung Lebih baik Mereka letak Jawatan sajalah Sebab kita pun tahu Sudah banyak kali Muhyiddin Yassin Dan Hamzah Zainuddin Tak hadir Hamzah Zainuddin Pula bukan Hadi Awang Tak hadir Di Dewan Rakyat Tak tahulah Apa sebabnya Ada dimaklumkan Atau tidak Kita pun tak tahu Tapi kita berharap Supaya Hamzah Zainuddin Muhyiddin Yassin Dan Hadi Awang Benar-benar Dapat hadir Kali ini Dalam persidangan Dewan Rakyat Supaya Usul tidak percaya Itu dapat dibawakan Dan kita semua Dapat lihat Sejauh mana Mereka dapat menang Dengan usul tersebut Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Share video ini Kita jumpa lagi Bye-bye Jangan lupa